Intro Halo, perkenalkan nama saya Luciana Kelas B11 Prodi PGSD Nah disini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang Tema 6, Cita-citaku, Subtema 1, Aku dan Cita-citaku, Muatan Ilmu Pengetahuan Sosial, Kelas 4 Nah sebelum melanjutkan ke materi, saya ingin mengaitkan dengan materi presentasi sebelumnya Dimana saya menjelaskan tentang media pembelajaran Nah media pembelajaran ada 3 yaitu ada audio, visual dan audio-visual Jadi disini saya akan menjelaskan materi menggunakan audio-visual Baik langsung saja kepada materinya Halo semuanya, selamat pagi Baik disini si ibu akan menjelaskan materi tentang sumber daya alam di Indonesia Sebagai negara agraris, wilayah Indonesia dapat ditumbuhi berbagai tanaman, pertanian, dan perkebunan Tanaman tersebut tumbuh subur bila dirawat dengan baik Dan ditanam di lingkungan yang sesuai Lingkungan yang sesuai untuk tanaman Yang pertama ada pegunungan Ciri-cirinya, ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut Udaranya dingin, serta tanahnya subur Jenis tanaman yang dapat ditanami di pegunungan yaitu Ada teh, karet, kentang, pohon kina, dan wortel Yang kedua ada dataran tinggi Ciri-cirinya, ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut Udaranya dingin, tanahnya subur Jenis tanaman yang dapat ditanami di dataran tinggi yaitu Brokoli, wortel, kol, kentang, dan apel Lalu yang ketiga ada pantai Ciri-cirinya, ketinggian 0 meter di atas permukaan laut Udara panas, dan tanahnya kurang subur dan berupa pasir Jenis tanaman yang dapat ditanam di daerah pantai yaitu Pohon kelapa, tanaman bakau, pandan pantai Sukun, dan cemara laut Lalu yang terakhir ada dataran rendah Ciri-cirinya, ketinggian di antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut Dan juga udaranya panas Jenis tanaman yang dapat ditanami di dataran rendah ini adalah Mangga, kedelai, padi, jagung, dan kayu jati Hubungan lingkungan, sumber daya alam, dan kegiatan masyarakat Yang pertama, lingkungan pegunungan Potensi sumber daya alamnya Mencakupi teh, karet, kentang, dan wortel Mata pencaharian masyarakat di daerah lingkungan pegunungan Yaitu petani, perkebunan, petani sayur, peternak, dan pedagang Yang kedua, lingkungan dataran tinggi Potensi sumber daya alamnya adalah Brokoli, wortel, kol, apel, dan kentang Mata pencaharian masyarakat di daerah lingkungan dataran tinggi Yaitu petani, perkebunan, petani sayur, peternak, dan juga pedagang Yang ketiga, di lingkungan dataran rendah Nah, potensi sumber daya alamnya adalah Padi, jagung, mangga, kayu jati, dan kedelai Mata pencaharian masyarakatnya Yaitu sebagai petani, peternak, pedagang, dan karyawan atau buruh Dan yang terakhir, yaitu lingkungan pantai Potensi sumber daya alamnya adalah Ikan, kerang, rumput laut, garam, terumbu karang, kelapa, dan tanaman bakau Mata pencaharian masyarakatnya ada Nelayan, pedagang ikan, petani garam dan kelapa, serta pengrajin Potensi sumber daya alam memiliki hubungan dengan lingkungannya Mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat juga sesuai dengan lingkungan atau bentang alamnya Nah, dengan demikian, lingkungan mempengaruhi sumber daya alam yang dihasilkan Dan mata pencaharian masyarakat Selanjutnya ada sumber daya alam atau SDA yang dapat diperbaharui Berdasarkan ketersediaannya di alam Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua Yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui Sumber daya alam yang dapat dipengaruhi adalah Sumber daya alam yang tidak akan habis Walaupun digunakan terus-menerus Contohnya, air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kehidupan hidup manusia Nah, misalnya, pemanfaatan hewan untuk diambil daging, telur, susu, maupun tenaganya Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia Seperti Yang pertama, angin untuk membangkitkan listrik Yang kedua, sungai untuk membuburi dayakan ikan Yang ketiga, ada jagung sebagai sumber bahan makanan Dan yang terakhir, ada tanah liat untuk membuat gerabah Selanjutnya, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui Merupakan sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan terus-menerus Contohnya, ada barang-barang tambang Seperti batu bara, timah, boksit, minyak bumi, dan juga nikel Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui Dilakukan melalui kegiatan penambangan Kegiatan penambangan biasanya dilakukan di daerah perbukitan, sungai, dan lepas pantai Tujuan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah Untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat Nah, selanjutnya anak-anak Perhatikan tabelnya ya, di bawah ini Ada tiga nomor Yang pertama itu ada minyak bumi Nah, pemanfaatannya untuk alat bahan bakar transportasi Yang kedua ada biji besi Pemanfaatannya untuk bahan pembuat peralatan rumah tangga Dan yang terakhir ada boksit, yaitu bahan dasar pembuatan aluminium Baik, mungkin hanya sekian materi kita pada hari ini Akhir kata, ibu ucapkan terima kasih